Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Banyumas merekomendasikan sebanyak 19 tempat pemungutan suara atau TPS untuk melakukan penghitungan suara ulang. Rekomendasi tersebut dikeluarkan karena tidak sinkronnya data pada formulir C1 dengan input data yang ada pada Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. TPS yang direkomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang yaitu TPS 13 di Desa Kedung Randu, Kecamatan Patik Raja. Kemudian di Kecamatan Banyumas terdapat 5 TPS, yaitu TPS 15, 18, dan 24 di Desa Pasinggangan, serta TPS 10 dan 11 di Desa Sudagara. Selanjutnya TPS 15, Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang, TPS 6, Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, TPS 8, Desa Singasari, Kecamatan Karangloas, dan di Kecamatan Baturaden terdapat 3 TPS, yaitu TPS 6, Desa Kebumen, TPS 9, Desa Kutasari, dan TPS 11, Desa Karangtengah. Di Kecamatan Purwokerto Selatan direkomendasikan penghitungan ulang pada TPS 12, Kelurahan Tanjung, kemudian TPS 10, Desa Losari, Kecamatan Rawalo, TPS 18, Desa Bojong, Sari, Kecamatan Kembaran, 1 TPS di Kecamatan Purwokerto Barat, dan 1 TPS di Kecamatan Kalibagor. John Daryono selaku Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawas Lubanyumas mengatakan pihaknya merekomendasikan penghitungan ulang surat suara di TPS-TPS tersebut. Hal itu dikarenakan pengawas menemukan ada ketidaksinkronan antara data salinan C1 dengan hasil yang tertera pada C1 plano. Saat C1 dengan C1 plano tidak sinkron, maka diminta cek C7 atau daftar hadir, kemudian mengecek lagi C6 atau undangan yang dibagikan dan yang kembali. Ternyata ini tidak sinkron semua, sehingga direkomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang di tempat. Penghitungan ulang sudah dilakukan dan pihak PPK juga sudah melakukan koreksi atas hasil perolehan suara. Terkait tidak sinkronnya, data ini antara lain disebabkan karena ada kekeliruan saat menginput data. Kemungkinan akibat salah menginput data, tetapi sekarang semua sudah diperbaiki dan hasil perhitungan sudah sinkron.